Fisa kepercayaan itu dituangkan di dalam sosial media ini Insya Allah, kita benar-benar berterima kasih kepada siapapun yang menonton video ini Yang sudah mempercayai periode dahsyat untuk berangkat TKW, TKI Ataupun mungkin yang memang fisa Ailah, atau fisa ziarah, fisa kunjungan Bisa umroh ke depannya insya Allah Kita sangat-sangat berterima kasih semuanya atas kepercayaannya Insya Allah kami akan menjalani amanah kita Dan insya Allah akan dikerjakan dengan ikhlas Insya Allah Itu pun kasih Ya, jadi ada yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Wahai Channel Selamat malam, selamat pagi yang masih pagi Alhamdulillah hari ini Oke sahabat bahawi, dimanapun anda berada Alhamdulillah hari ini Sangat senang sekali ya Bisa berjumpa dengan Bunga Sibuan Dan mungkin hampir dua minggu kita Menjalankan kesibukan masing-masing Alhamdulillah hari ini Masya Allah dan Barakallah dengan fashion yang berbeda sekali Bunga Sibuan Dari mana Dari fashion apa Pokoknya intinya ini yang saya tahu Biasanya efek eksensi seperti ini dari Nur Sultan Ya Di negeri Dayana Karena Kenapa harus Dayana mas? Ya karena Dayana kan lagi viral ya di Indonesia Iya Karena kemarin-kemarin ada yang komen juga itu ke YouTube Munga Sibuan Katanya topinya Munga Sibuan itu gak ganti-ganti Wah Yang topi has yang berasa itu loh Wow Katanya di vlog manapun itu juga warnanya Betul Sekarang jika lu seperobah gak ini kan Perobah lagi Kita gak tahu juga apa Apalagi komennya nanti Teman-teman ini ya Yang jelasnya ini Mata sampai ketutup kan Iya Kepal udah jelas Nah Masker juga Masker juga tutup ya Masya Allah dan Barakallah Dan ada satu lagi ini dengan siapa namanya Ansar Ansar ya Masya Allah dan Barakallah Apa saja untuk kegiatan di Mekah Kalau sekarang lagi sekolah Sekolah ya Tapi sekarang lagi libur Lagi libur berapa hari gitu Kira-kira seminggu lah Seminggu ya Masya Allah dan Barakallah Berarti selesai Semisar satu nih Ujian pertama Ini ya sudah Sudah ya Sudah ya Sudah memasuki Kedua ya Ya kedua Masya Allah Jadi tingkat Empat ya Jadi ini Kawan pusat kita ini Belajarnya di madrasah As-salat yang semuanya Masya Allah dan Barakallah Madrasah ini Madrasah yang sudah lama Bahkan dulu itu Adanya di Masjid Haram Subaika ya Nah Subaika Setelah dipindah ke Kaqiyah Nah Sekarang di Kaqiyah Nah sekarang di Kaqiyah Alhamdulillah Dan Kedepan mungkin Kurikulumnya akan dirubah Harus masuk talim Iya Ujaratu talim Dengar-dengar Tapi sudah mencetak Para ulama Para ulama Seluruh dunia Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Adim As'ar juga pernah Di situ Iya Ajar itu Betul sekali Masya ulama-ulama Nusantara Nusantara Seluruh Indonesia Semua di sana Alhamdulillah Dan Hari ini Kita akan membahas Tentang masalah Syarat-syarat Umroh Bungasibwan Gimana nih Apa saja yang Sekiranya Antum Selama di perjalanan Dari Mekah Madinah Saat ini Sudah beberapa kali Grup Bungasibwan membawa jamaah ini Apa saja yang real Yang Antum Alami Saya digrebek Ini kamarnya Sudah melihat Gimana Hotel para jemaah kita Ya memang Di era Covid ini Tentu Setiap negara Punya aturan Tersendiri Termasuk Saudi Arabia Punya aturan Tersendiri Bagi yang akan Datang ke Saudi Arabia Baik secara Pisa Umroh Sekarang Ataupun Ada yang namanya Pisa Turis Turis Pisa Pelancang Secara umum Kita lihat memang Yang pasti Siapapun yang datang Untuk Pelasanaan Umroh ini Baik tadi Dengan Salah satu Pisa itu Dipastikan Dipaksin Itu sudah wajib Dipaksin Dan memang Kerajaan Saudi Arabia Ini Lebih memperketat lagi Termasuk sekarang Masuk ke Rodoh Kita perhatikan Dibenar-benar Dilihat ini Tasrih Permit Pada jemaah Artinya kan Untuk mendapatkan Permit ini Itu harus imun Tawakalna Kalau tidak imun Ditawakalna Kita ingin Ngambil Permit ini Atau izin ini Tidak bisa Akan ditolak Makanya dipastikan Harus benar-benar Dia sudah Vaksin Kemudian nanti Ketika kita register Di sini Tawakalna Itu akan imun Sesudah itu Kita daftar Ke Tamarna Karena ini bisa tulis Maka nanti Dia akan bisa Ngambil Permit Rautom Ada Tawakalna juga Kalau yang Kita bawa ini Memang Wajib Daftar Tawakalna dulu Karena Bisa tulis Sesudah Tawakalna Dan itu Simkatnya Harus Simkat Saudi Arabia ini Jadi kita Pembelian Simkat dulu Satu-satu ya Waktu-waktu tiba Di airport Waktu tiba di airport Di Jeddah Kita langsung Pembelian Simkat Di sana Jeddah atau Madinah Di Jeddah Awalnya di Madinah Tapi penerbangannya Ini dirobak Di kanser Akhirnya Landing Jeddah Landing Jeddah Di sana kita Pembelian Simkat Sudah kita Pembelikan semua Untuk 39 jemaah Barulah dibawa ke Madinah Nah perjalanan dari Jeddah menuju Madinah Itu masih dibis 5 jam Karena diperkurangkan Itulah kerjaan kita Register semua Tawakalna Karena itu Setahapannya Yang pertama kan Kemudian Ke Yantamarna Selesai itu Barulah Kita Ambil Permit Ataupun izin Untuk Ke Rodonya Demikian juga Yang ke Pelasanaan Umrah Nah ini yang terbaru Kan ada aturan Kemarin kita lihat Hanya 10 hari Bisa Umrah Hanya dalam 10 hari lagi Kalau yang tinggal Di Arab Saudi Ternyata Tidak berlaku Untuk semua Hanya untuk Yang tinggal Di Arab Saudi Ada pun Bisa pelancong Ada pun Bisa pelancong Masih bisa Dan ini kita Sudah selesaikan Tiga kali Umrah ini Karena Sempat dikhawatirkan Juga Oleh jemaah-jemaah Ini yang mau datang Kini Sempat Namanya kita juga Bagaimana Nanti ini Kami ini Apakah Hanya satu kali Umrah Tapi ternyata Alhamdulillah Kita sudah bisa Dia kali umrah Dan bahkan nanti Kita terakhirnya juga Nanti akan Ngambil Permit lagi Insya Allah Untuk Tawab Perpisahan itu Insya Allah Masih bisa Masih bisa Nah itu Tahapan pertama Yang paling wajib Yang jelasnya Yaitu Pastinya Harus Vaksin Dan kemudian juga Tes PCR Nah untuk Singapura ini Termasuk Di saat mereka Akan datang Tes PCR Oke Tiba disini Tentunya Kalau Jemaah Singapura ini Tidak ada Karantina Tidak ada Dengan yang lain Indonesia Jadi bisa Langsung Ke Masih Nabawi Asalkan Tawakal Masih Tidak punya Nah itu Intinya Kemudian Kalau rutinnya Langsung Kemakkah Juga bisa Langsung Murah Nah Untuk Suweb Ini kan Kita sudah Tanya Kementerian Kesehatan Katanya Setiap Yang datang Ke Arab Saudi Masuk Kota Mekah Di lingkungan Markaziyah Ini kan Markaziyah Jambal Umar Dan Zamzam Apa yang lain Nah itu Di Zamzam Power Disitu Ada Burj 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 Mekah Yang ada Di lantai Sebelah Itu Ada Khusus Klinik Disitu Yang Katanya Dia Semua Yang Ingin Suweb VCR Harus Melalui Kontrak Yang Ada Di Boking Mungkin Di Sistem Sebelum Masuk Ke Arab Saudi Nah Dokter Datang Atau Kita Datang Sana Kalau Yang Disini Bisa Datang Itu Dari Mana Siapa Yang Daftarnya Kita Yang Daftarnya Langsung Dari Office Travel Kita Secara Online Itu Maksudnya Itu Datang Itu Memang Travel Yang Dari Singapura Sudah Mendaftarkan Secara Online Bukan Daftar Disini Ya Karena Umroh Juga Seperti Itu Dan Inginya Dokternya Sudah Kontrak Dengan Yang Ada Di Zam Tower Itu Tidak Boleh Dari Luar Ya Mungkin Kalau Yang Disitu Khusus Tapi Kan PCR Ini Kan Bukan Hanya Satu Itu Punya Sentral Sentral Ini Juga Masing 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 Tergantung Di Bok Ini Itu Pusan Apa Apakah Mungkin Di Sof Wajian Yang Di Bawah Itu Tergantung Dimana Yang Tergantung Ya Karena Tidak Ketentuan Hanya Satu Tempat Gitu Nah Jadi Ini Jemaah Ini Memang Alhamdulillah Di Perjalanan Umrahnya Berjalan dengan Lancar Dan Kemudian Juga Bagaimana Kita Melaksanakan Ziarah Juga Ke Sekitar Madinah Bisa Demikian Juga Di Makkah Dan Bahkan Kita Nanti Di Luar Itu Pun Masih Ada Acara Acara Termasuk Kita Akan Ke Jabal Nur Wahyro Juga Insya Allah Besok Malam Makanlah Ini Jam Sembilan Malam Insya Allah Kalau tidak Bisa Kalau mau Datang Bahrawi Channel Silahkan Kira-kira Masih Sanggung Nah Kita Sesudah Itu Paginya Sabtu Akan Menuju Ke Toi Program Toi Ada Terus Sudah Pasti Wajib Disana Lagi Kita Ini Sambil Melihat Tempat Histori Disana Dan Menikmati Suasana Musim Dingin Di Toib Salju Mungkin 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 Kita Temui Salju Saat Kami Dari Madinah Menuju Maka Maka Perjalan Hujan Mungkin Ada Sekitar Perjalan Dua Jam Hujan Tiba-tiba Kita Turun Melihat Ada Real Nyata Hujan Es Membasahi Perjalan Tapi Kalau kita Yang dari Sini Khusus Untuk Mencari Salju Sana Tidak Dapat Itu Hanya Rezekinya Rezekinya Kita Jadi Nanti Ini Juga Kita Sambil Turlah Di Sana Kemudian Pastinya Menikmati Makanan Hidangan Di Sana Mesim Dingin Mungkin Ada Juga Buahan Di Sana Nah Tanggal Berapa Bulan Sibar Bulan Jaman Ini 18 Insya Allah Jam Berapa Seperti Biasa Terbang Nanti Jam 2 40 Dari Jeddah Insya Oh Berarti Soalnya Belum Dapat SMS Resmi Dari Pengasibuan Pokingan Nasib Pokingan Resmi Jadi Bahrawi Restoran Selalu Siap Untuk Melayani Jam Siapapun Yang Ingin Datang Silahkan Waktanya Di Bawah Ini Terutama Memang Sekarang Sudah Masuk Jam Indonesia Saya Yakin Akan Semakin Banyak Nanti Peluang Tinggal Harus Disiapkan Tenaga Yang Extra Ini Jadi Tenaga Banyak Ya Tapi Karena Kondisi Dari Kemarin Kemarin Tidak Terlalu Membutuhkan Jadi Kita Ya Menghemat Tenaga Insyaallah Sama Seperti Gini Mas Kita Punya Ikan Yang Banyak Ya Harusnya Kolamnya Harus Banyak Juga Nah Sekarang Masih Terhitung Dalam Buluhan Kalau sudah Ribuan Itu Baru Nanti Insyaallah Kita Siapkan Semuanya Insyaallah Semuanya Dan Mudah-mudahan Yang paling penting Adalah Fasa Enak Kuas Jamaah Tidak Komplin Ya Nanti Tinggal Di Variasi Jadi Tambah-tambah Apa yang Kurang Ada Insyaallah Ya Tadi Persyaratan Utama Di Vaksin Kemudian Di Tes PCR Ya Tentu Hasilnya Harus Negatif Supaya Bisa Terbang Nah Sampai Disini Sesudah Melaksanakan Ziarah Di Madinah Dan Juga Kita Juga Tetap Mengikuti Protokoh Kesehatan Disini Termasukkan Ketika Di Madinah Itu Dan Masih Haram Jara-jara Sekarang Kan Yang Terbaru Kemudian Juga Bagaimana Para Jemaah Jemaah Ini Juga Ketika Di Pelaksanaan Tawf Pun Sekarang Yang Terbaru Sudah Mulai Dipasang Pagar-pagar Di Pelantaran Tawaf Itu Bukan Hanya Sekedar Line Stiker Itu Dikinin Yang Yang Dulu Ya Jadi Sudah Dipasang Pagar Disitu Kan Terganggu Juga Saya Hampir Jatuh Juga Karena Pagar Itu Kan Kita Kadang Kan Lagi Mau Istilah Tersengkor Sedikit Juga Tidak 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 Sadar Itu Yang Termlalu Tempat Tawf Bisa Di Pagar Ini Kan Bukan Hanya Sekedar Pasang Stiker Itu Pembatas Jarak Yang Garis Garis Ada Yang Mungkin Stiker Yang Hijau Yang Ungus Tapi Sekarang Memang Dikasih Pagar Gini Supaya Benar-benar Jemaah Ini Menjaga Jarak Tidak Terlalu Desakan Ini Mungkin Kontak Fisik Apa Jadi Orang Pada Sibuk Ada Insana Ada Kesini Pinter Juga Sih Man Hidah Masya Allah Jadi Namanya Juga Tujuan Mereka Pastikan Baik Untuk Keselamatan Jiwa Itu Kita Ikuti Pastinya Persyaratan Persyaratan Aturan Aturan Ini Dan Nanti Terakhir Juga Jemaah Ini Akan Dites PCR Disini Hasilnya Negatif Misalnya Nanti Biasanya Berapa jam Hasilnya Itu Misalnya Biasanya Kita tes Jam Semgin Sembilan Malam Hasilnya Besok Malam Biasanya Sudah Ada Jadi Kemudian Intinya Dua Ini Dua Hari Sebelum Penerbangan Itu Sebelum Jam Terbang Terbang Maksudnya Kita Sudah Tes PCR Nah Ini Kan Rencana Awal Itu Nanti Sesudah Pulang Dari Toib Kami Perkiranya Karena Ini Diundur Penerbangan Nanti Dari Tanggal 18 Berarti Nanti Sekitar Tanggal 16 Nah 16 Malam Insyaallah Akan Tes PCR Nah Besoknya Kita Tunggu Hasilnya Semoga Tentunya Harapan Kita Semua Dengan Hasil Negatif Semuanya Habis itu Baru Nanti Kita Menuju Ke Airport Jagah Nah Disana Yang Kita Perhatikan Juga Yang Pertama Itu Ditanya Pas Nanti Kita Di Counter Untuk Proses CID Memang Termasuk PCR Itu Yang Pertama Ya Kayak Sama Kemarin Yang Teman Kita Akhir Oh Ya Juga Ditanyakan Sama Ditanyanya Ini Dan Yang Paling Terbaru Kemarin Di Pesawat Emirot Itu Ternyata Tidak Ditanya Atau Ehhak Atau Ehhak Dulu Tapi Sudah 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 Dari awal Ternyata Terlancat Memang Sudah Lalu Siap Standby Apapun Itu Dari Awal Sudah Disiapkan Kalau Diminta Sudah Punya Itu Yang Bagus Dan Ada Kemarin Tamu Ini Ibu Ibu Dengan Anaknya Dari Bandung Ternyata Kita Wawancara Waktu Itu Kenapa Ibu Tertarik Dengan Trio Dasar Jawabannya Saya Dikasih Tahu Tetangga 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 Saya Biasa Selalu Nonton Trio Dasar Katanya Raui Channel Lungasibuan Dan Kang Ilang Terus Ibu Kalau Saya Biasa Nonton Teman-teman Yang lain Tapi Seling kita WA Ataupun Kita Telepon Tidak pernah Dijawab Teluhannya Ya mungkin Teman-teman Sibuk Akhirnya Saya Kebingungan Suami Saya Tidak Bisa Ngurus Suaminya Ada Disini Di Saudi Di Alkobar Sana Akhirnya Ada Tetangga Ibu Kenapa Kalau Nggak Berangkat Ya Saya Kebingungan Nih Saya WA Ke Teman-teman Yang Biasa Berangkatin Orang Dari Indonesia Nggak Pernah Dijawab Susah Dijawab Oh Hubungi Ini Nomor Saya Trio Dasar Saya Tahu Dari Mana Saya Nonton Youtube Trio Dasar Setiap Hari Tetangganya 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 Kita Juga Bingung Kenapa Yakin Sama Kita Kenapa Percaya Oh Iya Akhirnya Saya Telepon Suami Katanya Suami Akhirnya Minta Telepon Ke Kita Kita Jawab Ini Gimana Pak Ini Oh Saya Memanggarkan Anak Dan Istri Dan Tolong Diproses Nanti Dananya Saya Transport Dari Sini Jadi Bukan Dari Indonesia Kalau Itu Sudah Sudah Connect Karena Kalau Disini Transaksi Apapun Bisa Dilacat Dimanapun Kita Bisa Dicari Nah Seperti itu Tapi Insyaallah Alhamdulillah Dengan Kondisi Media Sosial Yang Sudah Apa Namanya Memang Semua Orang Hampir Semua Ya Siapapun Pasti Punya Sosial Media Dan Bisa Kepercayaan Itu Dituangkan Di Dalam Sosial Media Ini Insyaallah Kita Benar Berterima Berterima Kasih Kepada Siapapun Yang Menonton Video Ini Yang Sudah Mempercayai Untuk Berangkat TKW TKI Ataupun Mungkin Yang Fisa Aila Atau Fisa Ziarah Fisa Kunjungan Bisa Umrah Kedepannya Insyaallah Insyaallah Kita Sangat Sangat Berterima Kasih Semuanya Atas Kepercayaannya Insyaallah Kami Akan Menjalani Amanah Kita Dan Insyaallah Akan Dikerjakan Dengan Diklas Insyaallah Jadi Seperti itu Memang Tadi Kalau Untuk Jemah Singapura Jadi Kalau Untuk Indonesia Mungkin Ada Perbedaan Itu Nanti Kita Bahas Di Channel Di Episode Karena Nanti Saya Harus Menjelaskan Gak Mungkin Kita Menjelaskan Sendiri Di Channel Sendiri Gitu 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 Oke Sampai Disini Dulu Ya Insyaallah Terima Kasih Kita Sudah Berjumpa Disini Dan Berbagi Sering Sedikit Banyak Perjalanan Umrah Yang Menjelas Itu Akan Semakin Mungkin Bertahap Juga Ada Nanti Terupdate Dari Kerejaan Saudia Apalagi Persyaratan Persyaratan Yang Wajib Dipatuhi Oleh Setiap Calon Jemaah Umrah Terkhusus Atau Para Pengunjung Terakhir Tentunya Untuk Para Penentun Kita Kita Doakan Semoga Segera Bisa Melangkahkan Kakinya Ke Alham Semoga Terkenal Perlindungan Dari Marah Bahaya Allah Tambahkan Rezekinya Insya Allah Yang Yang Mungkin Dalam Kegelisahan Allah Berikan Kegembiraan Dalam Kesulitan Allah Berikan Jalan Keluar Setiap Kesulitannya Terutama Juga Di Indonesia Singapura Brunei Saat Ini Mungkin Ada Musibah Ada Cobaan Semoga Allah Angkat Semuanya Dan yang terkena musibah Semoga memberikan kekuatan Dan kesabaran insya Allah Amin Kita selalu doakan dari sini ya Terutama juga kita untuk Terdaksyat Ada Kang Ilan, ada Mbak Royce Mungkin kita pun sekarang Ada sedikit sedikit sakit ya Saling mendoakan Kita juga Apa namanya Kalau lagi badan peluang enak Belum berani juga menemui Mengasibuan, menemui Kang Ilan juga Khawatirnya nanti kan Kondisi seperti ini kan kita harus Hali menjaga puluhan insya Allah Dan kita selalu mendoakan dari sini Menahan-menahan, beliau selalu diberi Kesehatan, dan bisa Segera pulih kembali Dan setelah Disweb Nanti sebelum berangkat, negatif Amin Sampai disini dulu, jangan lupa Di dukung terus Baharami channel Dengan jangan subscribe, like, dan di share ke seluruh dunia Dan jangan lupa mampir ke Bunga masih buang kan Dan juga ini ada Unsori channel Unsori channel ya Ya kita buat Oh kita buat Dan mampir insya Allah Jangan sampai gak di dukung Insya Allah akan ada update-update ke depan Insya Allah Tentang sekolah Dan perkampusan Perkampusan insya Allah Tentang apa saja yang penting Positif Yang penting jangan tentang masalah Ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa Sampai jumpa Jangan lupa